assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba charger modul lithium tipenya ip2312 kalau tidak salah nyatas permintaan juga sudah tipe C tp4056 jadi bedanya kalian perhatikan ini tentunya tidak ada protek sebetulnya ini persamaannya dengan tp4056 non-protek jadi ini hanya untuk pencarger saja untuk kebeban harus dilepas beda dengan tp4056 yang akan saya terangkan yaitu masalah yang masih sering banyak salah saya terangkan saja sedikit jadi modul IP jadi di modul IP2312 ini merupakan charger lithium bisa ada tiga pilihan nanti kita lihat yang mempunyai spesifikasi 3 Ampere maksimum yang banyak yang salah maksudnya jadi saya gambar saja ini sumber 3 Ampere kemudian ini modul dan ini baterai modul 3 Ampere modul ini minimum sumber kalian harus memiliki kemampuan arus 3 Ampere karena ini spesifikasinya tegangannya antara 4,5 sampai 5 volt jadi charger yang kalian harus miliki bila ingin menggunakan ini minimum 5 volt 3 Ampere ini sebetulnya susah sekali bro untuk mendapatkan charger dengan spesifikasi ini artinya ini 15 volt Hai kenapa biasanya untuk daya-daya besar tegangan sudah bukan lima lagi tapi 9 jadi tidak tahu saya kenapa ingin diciptakan sedangkan ini memang menyesuaikan kemampuan dari kepala charger seperti ini ini saja kalau tidak salah saya cek dahulu hanya 2 Ampere tapi nanti kita coba saja jadi sebetulnya yang 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 sekarang akan saya tunjukkan Oh ya untuk modul seperti ini bila kalian mempunyai sumber 5 volt misal 5 volt 10 Ampere itu tidak masalah bro malah bagus jadi jangan khawatir tidak akan rusak justru ini lebih bagus tentunya bukan for kepala charger seperti ini tapi power supply nanti kita coba saja kemudian kalian mengharapkan walaupun ini modul 3 Ampere dan sumbernya sepupu misalkan 10 Ampere bila tegangannya 5 volt atau lebih kecil maka kemungkinan arus charger tidak sampai 3 Ampere ini dikarenakan memang cara kerjanya nanti akan saya tunjukkan jadi besarnya arus charger tergantung dari besarnya perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan sumber nanti kita lihat kita praktekkan saja Oke saya praktekkan saja Oh sebelumnya kita lihat dulu spesifikasinya dari modul ini ke Bro kita lihat tipenya kalian lihat IP 2312 masih bahasa Cina dan skematika seperti ini ini untuk mengatur besar arus yang kita set kemudian ini nanti saja di video berikutnya saja kemudian ini untuk mengatur kita lihat saja datasheet di salah satu pedagang aliexpress kalian lihat bentuknya 3 Ampere tidak digunakan untuk tipe lipo 4 kemudian tegangan chargernya dibawah saja nanti kita lihat ini ini indikatornya bila lampu LED menyala bekerja blue full charger kemudian efisiensinya tergantung besar arus tentunya ke yang kalian perhatikan ini bentuk PCB nya terlihat bro jadi ini aslinya Open jadi bawaan atau aslinya cutoffnya di 4,2 jadi bisa kalian rubah atau v4,35 atau yang lainnya ada tiga macam kita lihat di bawah ini indikator di kemudian ini pengatur arus resistornya terlihat untuk mengatur ini dia untuk mengatur tegangan cutoff nya misalkan 4,35 dirubah ukuran resistornya mana dia kutipo di datasheetnya sorry ukuran resistornya untuk merubah besar arus jadi R ini kalian ganti nilainya bila ingin satu setengah Ampere maksimum kalian ganti jika kalian pasang 45 kilo ohm maksimum 3 Ampere kemudian untuk mengatur lihat saya perbesar dahulu ini untuk mengatur cutoff nya jadi bisa kalian pasang 43 kg 75 kg 100 kg di tipe baterai litium ada tiga macam bisa 4,3 4,35 4,4 normalnya di 4,2 Ampere bro Oke kita lanjutkan Ebro kita praktek Oke saya menggunakan ini saja baterainya ini saya solder dahulu Oke Bro sudah saya solder jangan sampai salah positif baterai positif B minus negatif baterai oke ini positifnya bener yang ini saya coba dahulu tanpa baterai kalian perhatikan jadi baterainya belum saya pasang indikator berwarna merah kemudian saya coba saya coba saja pasang kalian perhatikan besar arusnya oke ini saya pasang baterainya sengaja ini rada kosong saya coba saja jangan sampai terbalik tegangannya 5,1 kalian perhatikan ini harusnya di atas 1 Ampere sudah benar saya menyalakan kalian lihat jadi bedanya dengan TP4056 arusnya bisa sampai maksimum sekitar 2,5 paham ya bro perbedaannya tapi ini hanya untuk charger saja kemudian yang akan saya tunjukkan bila kalian menggunakan power supply kalian lihat arusnya sampai 2 Ampere jadi memang dua kali lipatnya minimum oke saya solder dahulu oke Bro saya akan menggunakan power supply kalian lihat tegangannya 4,64 kita lihat saya pasang dahulu baterainya kalian perhatikan saya akan menunjukkan bahwa tegangan input sangat mempengaruhi besar arus oke saya solder sudah benar positifnya kalian lihat tegangan 4,6 arusnya sekitar 200 saya naikkan lihat jadi perbedaan tegangan 0,1 volt saja sudah membesar arus berbeda 300 miliamper paham ya Bro jadi kalau charger kalian drop tentunya arusnya akan turun tidak mungkin sampai 3 Ampere oke saya coba naikkan kalian lihat saya buat 4,9 jadi pada saat 4,6 besar arus sekitar 200 miliamper kita naikkan tegangannya sebesar 0,3 volt maka besar arus sudah hampir 5 kali lipatnya paham ya Bro bahwa sangat mempengaruhi tegangan input jadi walaupun contoh seperti ini inputnya sanggup 4 Ampere tapi bila tegangan itu kurang pasti dia akan mensupply sesuai tegangan inputnya jadi tidak otomatis 3 Ampere jadi besar arus tergantung perbedaan tegangan antara tegangan input dan baterai oke kita coba saja saya coba dua kalian perhatikan tegangannya apakah drop saya lepas dahulu benar kalian perhatikan jadi walaupun ini saya lepas 1 Ampere ini 1 Ampere bila kita paralel dia akan tetap tidak begitu pengaruh saya ulang lagi jadi untuk meningkatkan besar arus tergantung tegangan input tapi jangan kalian lupa bahwa ini maksimum tegangannya 5,5 jangan sampai lebih oke saya coba naikkan sampai 5,1 saja kalian perhatikan besar arusnya sudah melebihi 1,5 paham bro jadi kesimpulannya bila kalian ingin mencargar dengan arus yang besar misalkan ini 3 Ampere walaupun sumber arusnya bisa sampai 10 Ampere tapi bila tegangannya kurang maka besar arus tetap saja kecil contohnya seperti ini itu salah satu yang banyak sekali yang jadi pertanyaan jadi dengan modul ini tidak otomatis bisa 3 Ampere 2 Ampere saja tidak biasanya kalau charger-charger kepala charger pada umumnya bila diberi arus maksimum sorry bila diberi arus 2 Ampere saja sudah drop otomatis arus tidak akan naik lagi oke mudah-mudahan kalian paham jadi jangan ada yang bertanya lagi kenapa arus charger sekitar 1 Ampere pasti tegangannya drop jadi kalian perhatikan ini saya naikkan lagi sampai 5,1 saja sudah naik 700 Ampere oh ya akan saya coba ini sampai apakah cut off saya naikkan saja tegangannya kalian lihat sampai 2 Ampere sudah saya tegang oke masih hangat-hangat kuku sepertinya ini 2 Ampere ini sudah panas bro jadi saran saya di 2 Ampere saja ini oke saya coba cut off saya diamkan dahulu kalian perhatikan sudah cut off indikator sudah berubah warnanya dan arus 0 tegangannya pada tegangan baterai 4,26 oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati